Thank you, api eh teman bun. Wenny Ariyani Naik Pitam, KKI, didoakan buruk oleh netizen begini. Bunda Maya, Temui Wenny, Angel Elga, beri dukungan ke Wenny begini. Selamat datang di Seruni Channel. Nama Wenny Ariyani beberapa bulan belakangan menuai sorotan sejak muncul dan menggugat Reski Aditya untuk mengakui anak yang dilahirkannya Naira Kaimita Sasmita alias KKI. Setelah pengadilan menetapkan Reski Aditya sebagai ayah biologis dari anaknya, Wenny semakin sering warawiri di televisi maupun media sosial. Terbaru, Wenny terlihat membagikan momen tengah berada di kediaman Bunda Maya. Nampaknya, kehadiran Wenny di rumah ibu dari Al-Eldul tersebut untuk membuat podcast. Thank you, Mbak Wenny, udah datang ke rumah aku ya. Rumah Bunda bagus banget eh. Thank you. Api eh teman bun. Matar suun. See you ya bun. Thank you, thank you. Akan tetapi guys, kemunculan Wenny ini tidak membuat semua orang suka dan mendukung Wenny. Tak sedikit, Wenny Ariyani mendapat hujatan dari warga net dengan kata-kata yang begitu kasar dan kejam. Beberapa haters kesal dan menganggap Wenny adalah perusak rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana. Lewat unggahannya di Instagram, Wenny terlihat membagikan pesan dari seorang haters berisi hinaan dan makian yang ditujukan padanya. Beberapa makian bahkan kelewat batas sampai memberikan sumpah serapah hingga mendoakan anak Wenny mati. Seperti yang dibagikan Wenny lewat Instagramnya baru-baru ini. Heran deh, kenapa gak dari awal minta pertanggung jawaban Reski. Lu iri, lu gak bahagia, lu miskin, kagak ada laki yang mau sama lu. Akhirnya, lu ngancurin kehidupan rumah tangga orang lain. Bangsat Wenny, anak Wenny juga bangsat. Tulis pesan dari seorang netizen tersebut. Tak hanya satu, Wenny juga membagikan pesan penuh kecaman dari seorang netizen bernama V. Aprilianti Abdul Rahman. Terlihat kata-kata yang begitu kejam. Anak lu itu dalam agama gak punya hak apa-apa dengan bapaknya. Lu pengen banget ya dinikahin artis. Anak lu itu lu didik biar dewasa gak murah kayak lu. Anak banget liat muka tua lu muncul terus jing. Lu mampus aja sama anak lu. Gak ada guna hidup di dunia. Anak lu anak haram. Tulis pesan tersebut. Tak tinggal diam, Wenny pun terlihat mentek akun komisi perlindungan anak hingga pengacaranya dalam postingan itu. Ya, awalnya Wenny Arianyi tak masalah dicaci dan dimaki. Namun, begitu haters menghina anaknya, Wenny pun naik pitam. Lewat feednya, Wenny pun menyebut, Setelah saya pikirkan baik-baik dan melalui perenungan panjang, saya tahu konsekuensi atas mencuatnya kasus ini ke media. Saya dicaci dan maki, silahkan. Saya tidak akan terbunuh dengan caci maki Anda. Dan saya juga tidak harus memenangkan hati netizen. Sekali lagi, kepentingan saya untuk anak saya. Tidak satu orang pun saya izinkan menghina, bahkan anak saya diminta mati saja. Anda siapa? Sekarang, pemilik akun ini saya tunggu Anda hubungi saya. Atau sudah tahu kan seperti apa kelanjutannya? Tulis Wenny lewat captionnya yang langsung banjar dukungan dari netizen. Salah satunya adalah artis cantik, Angel Elka. Sabar saya sambil tarik nafas istifar ya, lakukan yang terbaik menurut kamu. Tulis Angel dalam komentarnya. Beberapa jam setelahnya, Wenny Ariyani terlihat mengunggah tangkapan layar percakapan via WhatsApp. Nampak haters tersebut menghubungi Wenny secara pribadi untuk memohon agar dimaafkan. Selain tangkapan layar permintaan maaf, Wenny juga memposting video diduga haters pemilik akun yang berurusan dengannya. Warganet terkejut karena penampilan haters berhijab dan sangat tertutup. Dalam captionnya, Wenny pun mengaku telah memaafkan haters tersebut karena kasihan sang haters memiliki balita. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel.